Dan kita akan masuk teman-teman sekalian di bab baru dari Radus Salih ini yaitu bab ke-56 Masalah bab keutamaan lapar dan hidup sederhana Merasa cukup dengan sedikit makanan, minuman, pakaian, dan bagian-bagian jiwa lainnya Serta meninggalkan keinginan hawa nafsu Sebelum jauh menjelaskan dari dalian tulisur Imam Naya Rahimahullah Di sini bukan berarti dianjurkan seseorang muslim itu lapar Bukan itu yang dimaksudkan Keutamaan lapar di sini maksudnya adalah Kalau ada orang yang mengalami masa lapar Dan bukan dia sengaja menerapi dirinya dengan lapar misalnya Dan dia mengalami keadaan-keadaan tertentu Mungkin karena keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan Atau dia belum mendapatkan makanan Mungkin karena peperangan, mungkin karena bencana alam Mungkin karena memang keadaan ekonomi dia sendiri Dia belum mampu untuk bisa memiliki makanan Lalu dia bersabar maka itu punya keutamaan Jadi perlu digarisbawahi dan dibatasi dulu makna daripada bab ini tentunya Dan masuk dalam hidup sederhana maksudnya Hidup yang tidak mubazir dan berlebihan Jadi jangan sampai juga difahami hidup sederhana ini Seakan-akan seorang muslim tidak bisa hidup yang layak gitu ya Yang penting jangan mubazir Seorang muslim boleh menggunakan pakaian yang layak Memakan makanan yang layak, memiliki kendaraan dan rumah yang layak Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang memberikan isyarat tentang masalah itu Namun seorang muslim tidak menjadikannya sebagai sebuah target Tidak menjadikannya seperti atau sebagai sebuah target Seperti keadaan orang-orang non muslim yang memang terus mengejar Itu sebagai target utama mereka Seorang muslim punya sifat kana'ah Merasa cukup puas Apa yang Allah telah berikan maka dia bersyukur Kemudian dia menikmatinya Serta juga pada saat dia tidak mendapatkan maka dia bersabar Seorang muslim jauh dari sifat yang selalu Ya mubazir berlebihan dalam masalah mengkonsumsi makanan, minuman, pakaian Atau berlebihan dalam memiliki tempat tinggal dan kendaraan Sehingga hanya dia lale terhadap kehidupan akhirat Dan juga seorang muslim Dia bersabar dari satu sisi kalau dia tidak memilikinya Sambil dia ikhtiar tapi dia tidak akan jadi beban buat dia Kita akan temukan Mayoritas orang muslim di muka bumi ini memang tidak mampu Mereka tidak mampu Dan mereka tetap bisa melalui kehidupan Kenapa? Karena ada sifat kana'ah tadi Artinya mereka ikhtiar, berusaha Kalau apa yang mereka dapatkan mereka bersyukur Berapa banyak orang yang kami temukan Mungkin pekerjaannya cuma security Mungkin pekerjaannya hanya pekerjaan-pekerjaan yang biasa Bahkan mungkin mengumpulkan kadang-kadang barang-barang bekas Di tempat-tempat sampah Tapi mereka dengan mendapatkan satu bungkus makanan Diberikan oleh orang yang sedang lewat Atau diberikan sedikit infak dari harta Maka mereka sangat bersyukur kepada Allah SWT Dan itu sebenarnya kebaikan buat mereka Karena ada sebuah hadith Yang disebutkan oleh Nabi SAW Seingat saya disohikan oleh para ulama hadith ini Kata Nabi SAW Allah berfirma dengan hadith kudsi Kepada para malaikat Lapangkan rezekinya Hamba kufulan Karena kalau kau lapangkan Maka dia akan bersyukur Dan sempitkan atau batasi rezeki Hamba kufulan Karena kalau kau lapangkan dia malah kufur Jadi memang ada orang yang Allah SWT berikan Mungkin dia ke lapangan Kasus Abu Bakar Siddiq Uthman bin Affan Talha bin Ubaidillah Sa'ad bin Ubadah Abdurrahman bin Auf Dan banyak sahabat-sahabat Nabi Yang nilai doang wali Mereka kaya raya Tapi mereka kalau kita baca dalam kitab Kitab Zuhud Yang mendahulukan akhirat dari dunia Maka kita akan temukan mereka Adalah pemimpin-pemimpin orang-orang Zuhud Karena mereka Dengan kekain itu mereka gunakan Dan mereka bawa ke akhirat Selalu sibuk dengan infat Tidak menjadikannya sebagai target utama Sehingga terlihatlah glamournya Ada orang subhanallah baru sedikit Allah kasih rezeki Sudah langsung terlihat glamour yang luar biasa gitu Padahal mungkin dia masih susah hidupnya Tapi dia sudah menampakkan Kalau dia glamour Beri berlebihan dalam perhiasan Dalam pakaian Bahkan sudah mulai sombong Nah orang-orang seperti ini Yang sedang ditegur dalam bab kita Tapi kalau seseorang itu kaya raya Dan kita melihat orang ini Sederhana Anda bisa lihat Bagaimana Sederhana dalam arti kata Dia pakai kendaraan yang bagus Dia pakai pakaian yang bagus Tapi terlihat orang ini Bukan orang yang glamour berlebihan gitu kan Orang yang biasa saja Sampai orang tidak tahu kalau itu orang kaya Ini mungkin punya keutamaan tersendiri Artinya tidak menjadikan hartanya sebagai Hal yang membuat dia sombong Tapi ingat Bukan juga berarti pelitnya Karena banyak juga orang kaya sangat pelit Dia bahkan tidak pernah menikmati Dan tidak nampak sama sekali bekas nikmat Allah pada diri dia Ini juga keliru Jadi kita harus berada di tengah-tengah Antara orang yang mubazir berlebihan Atau glamour sampai membuat dia sombong Atau memang dia Ya Merasa Tersakiti sekali pada saat memang Cobaan sedang datang Tidak bersabar Kita berada di tengah-tengah Ada saat nikmat ada kita syukuri Tapi tidak membuat kita sombong Tidak membuat kita mubazir Pada saat sedang tidak ada Kita menerima dan kita bersabar Nah ini keadaan orang beriman Yang dirangkumkan oleh Nabi S.A.W. Dalam sebuah hadith Yang sahih yang anda sudah tahu semuanya tentunya Ajeban di amri mu'min Sungguh mengabungkan perkaranya Orang mu'min Wala yakunu darika indali mu'min Yang itu tidak dimiliki kecuali orang-orang Oleh orang-orang beriman saja Inna sahabat serrak syakar Kalau diberikan nikmat dia bersyukur Bersyukur selalu nikmat dia syukuri Dia nikmati dan tidak membuat dia sombong Tapi dia merasakan nikmat yang harus dia syukuri Dia berbahagi dengan orang lain Wainna sahabat serrak sabar Kalau diberikan cobaan dia bersabar Maka kita berada di antara Dua poin ini tentunya Nah ini yang dimaksudkan dengan bab ini Jadi jangan sampai anda Baca flyer Atau anda dengarkan bab ini Bab keutamaan lapar Berarti anda Sengaja membuat diri anda lapar Tidak bukan itu yang dimaksudkan Anda jangan lapar Karena lapar adalah isyarat dari Allah S.W.T Agar anda berikan Nutrisi tubuh anda Tapi maksudnya Kalau ada orang sedang ditimpa rasa lapar Maka itu adalah Ya Cobaan dari Allah S.W.T Dia bersabar Sambil dia ikhtiar Sambil dia Ikhtiar untuk menghilangkan rasa laparnya Dari pertama Dia yang kata Al-Iman Naya Rahmanullah Adalah firman Allah S.W.T Dalam surah Maryam Ayat 5-9 Sampai 60 Dan ini menegur tentang orang yang terus Ya Mengikuti hawa nafsunya Sehingga dia Selalu saja Ingin menunjukkan kesombongannya Pada saat memiliki sedikit harta Apalagi kalau sudah banyak hartanya tambah Luar biasa menganggap remeh orang lain Atau memang Orang yang Ya Susah hidupnya Tapi dia menunjukkan dirinya Seakan-akan dia punya kemampuan Orang yang kaya Berlebihan Berbezir Ya Atau dia sombong Atau orang miskin Yang justru mau membawa dirinya Seakan-akan Dia itu mampu Padahal sebenarnya dia tidak mampu Menonjolkan apa yang tidak nampak Dari diri Yang tidak ada dalam dirinya Dia malu tampak Seperti orang miskin Misalnya Pas-pasan Padahal sebenarnya begitu keadaannya Yang Allah berikan Sebagai bentuk Pilihan yang terbaik Dari Allah Untuk diri dia Kita jelaskan dalam kisah Qarun di ayat setelah ini tentunya Baik Fiman Allah subhanahu wa ta'ala ini Diangkat Dari surah Maryam Ayat 59 sampai 60 Dari pertama Audhu billahi minasyaitan rajim Bunyinya Fahalafah min ba'dim khalfun Bukunya Terburuk daripada dia Misalnya dia tidak solat Maka anak-anaknya pasti tidak akan solat juga Otomatis Karena tinggal seluruh dengan orang tuanya Umumnya seperti itu Tapi kalau dia membenahi diri Dia perbaikkan dirinya Dia coba dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga saja Nanti dia berharap Anaknya lebih baik daripada dia Dari sisi ibadahnya Maka ini yang diharapkan tentunya Tapi dalam ayat ini Ditegur orang yang seperti itu Mereka sibuk Lalaik Dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga akhirnya Keterunian pun ikut-ikutan seperti itu Dan akhirnya Kalau mereka sudah tidak berdua dengan akhirat Mereka akan mengikuti hawa nafsu mereka Jadi yang digarisbawahi Sebenarnya disini adalah Masalah mengikuti Hawa nafsu Hawa nafsu Dan ini Poin yang kedua yang ditegankan dalam ayat Wattaba'u syahwat Artinya mengikuti hawa nafsu Yang berlebihan disini Jadi selalu saja Ambisinya adalah Mendapatkan segala yang terbesar Yang dia ingin dapatkan Yang membuat dia laleh dari akhirat Beda kalau orang mengejar Target misalnya Omset perusahaannya Kemudian Kebersihan tubuhnya Ketampanan wajahnya Kecantikan paras wajahnya Dia coba menjaga merawat Untuk kebaikan Bukan untuk kemaksiatan Itu beda Tidak masuk dalam masa yang lain Karena dia bukan mengikuti hawa nafsu Yang sebenarnya Dia sedang Menjaga apa yang Allah amanahkan Tetapi ada orang tidak seperti itu Mereka memang terlihat Yang saya katakan tadi Terlalu glamour yang berlebihan Baru Allah berikan sedikit rezeki Sudah nampak langsung Seakan-akan terjadi perubahan total Peraturan sebenarnya dia tidak punya apa-apa Nah akhirnya Muncullah pengikutan terhadap Hawa nafsu tersebut Ya Dari sini yang maksudnya adalah Hawa nafsu berlebihan Jadi selalu kalau setiap hari makan Ya Harus Walaupun kulinernya jauh Di luar negeri Safar gara-gara untuk kuliner itu Ini berlebihan Anda boleh makan yang berkualitas Tapi jangan berlebihan Kalau pas Anda lagi safar ke sana Oke Silahkan gitu Tidak ada masalah Atau ada orang beli berlebihan Dia Beli makanan Ya Sebenarnya makanan itu bisa didapatkan Kualitas yang sama Ya Kuantitas yang sama Secara kualitas sama Secara Kuantitas juga sama Tapi Subhanallah Ya Harganya Yang juga terjangkau Tidak dia beli-beli Yang di tempat lain Yang sebenarnya sama Hanya karena gengsinya Tidak Kecuali memang Beda rasa Ya Beda bumbu Beda kualitas Itu lain Tapi kalau tidak Hanya karena gengsi Ya Oh saya gak mungkin makan disana Saya harusnya makan disini Dan seterusnya Maka ini jadi masalah Atau membawa dia pada kesombongan Akhirnya menganggap remeh Mencibir orang lain Ya Mendirik sebelah mata Dengan maksudnya Menghina orang tersebut Akhirnya Ya Ada orang begitu Subhanallah Baru diberikan KM Sudah luar biasa Buka jendela mobilnya aja Tidak mau Pada saat dia Menyapa Atau disapa oleh orang-orang di sekitarnya Saya pernah Subhanallah Naik kendaraan Dengan seorang pejabat Pemerintah kita Masya Allah Dia minta sama saya Ustaz Bisa gak diturunkan kacanya Saya turunkan kacanya Kenapa juga Turunkan kaca gitu Dia bilang Saya terbiasa Menyapa masyarakat Sepanjang jalan Saya jalan Ya Kecuali mungkin Dalam kondisi hujan Yang tidak memungkinkan gitu Maka beliau setiap Lewat Memberikan isyarat dengan tangan Salah satu bentuk tawadu Yang sangat baik gitu Ya Artinya Ini ijtihad dari beliau ya Tapi saya melihat ini Masya Allah Dia coba melatih dirinya Agar tidak membuat jabatannya itu Membuat dia sombong Atau Anggapnya Ada orang Subhanallah Begitu dapat jabatan Udah gak pernah kelihatan lagi Ya Gak pernah nampak lagi Kepada bawahan-bawahannya Bahkan ada sebagian orang non-Muslim Tapi saya dapat informasi begitu Mereka Begitu punya building atau apa Ditekankan oleh dukun-dukun mereka Karena ini Orang-orang yang jauh dari agama Islam tentunya Tapi mereka berkeyakinan waktu itu Atau diberikan isyarat oleh dukunnya Kalau kamu melihat Pegawai Ya Terendah di kantormu Maka Akan hilang semua hartami Maka dia Tidak mau ketemu sama OB-nya Tidak mau ketemu sama security Tutup semua kaca Dia langsung Ada akses jalan sendiri Dan segala macam Ini akhirnya membuat Berbeda sekali Kita bisa lihat nanti Banyak sekali dari Bagaimana baginda Nabi SAW Bagaimana para sahabat Mereka berbaur Mereka Bertemu Umar orang Dan seterusnya Kemudian penekanan yang ketiga Ya Dari ayat ini Adalah Tentu orang-orang tadi Yang meninggalkan sholat Dan menggunakan Akan sesat disini Sebagaimana dijelaskan Maksudnya sesat dari Jalan Allah SWT Belajaran ketiga adalah Kecuali orang yang Tawbat dan beramal salih Maka mereka akan masuk Dalam surga Ini Closingnya luar biasa Ini rahmat Allah SWT Jadi orang yang tinggalkan sholat Orang yang sibuk mengikuti hawa nafsu Kapan sampai kepada mereka Peringatan seperti ini Lalu kemudian mereka Mengontrol diri Mereka Tawbat dari Tabzir Atau berlebihan Ya Dari Dari mubadzir Di masa lalunya Atau Sombongnya dengan Gelamurnya Ya Atau pada saat Sedang datang Cobaan mereka Tidak sabar Mereka ubah Karena datang Pada mereka Peringatan Seperti hadis tadi Mengagumkan perkara Orang mu'min Kalau diberikan nikmat Bersyukur Kalau diberikan Cobaan dia bersabar Maka ini Dia tawbat dari Masa lalunya Kemudian dia perbaiki Maka dijamin Bagi mereka Surga Baik kita masuk Kepada dadir yang kedua Ini tentang Qarun Ya Dalam surah Al-Qasas Ayat 79 sampai 80 Saya bacakan dulu Audhu billahi minasyaitanir rajim Fakharaja ala qawmi Fi zinatih Qala alladzina yuriduna Al-hayata dunya Ya alayta lana Mithla ma utia qarunu Innahu ladhu Hadzin azim Wa qala alladzina utul ilma Wailakum thawabullahi khairun Liman aman Wa amila saliha Artinya Maka keluarlah Qarun Kepada kaumnya Dalam kemegahannya Orang-orang yang menginginkan Kehidupan dunia berkata Mudah-mudahan kita mempunyai Harata kekayaan Seperti apa yang telah diberikan Kepada Qarun Sesungguhnya Dia benar-benar mempunyai Keberuntungan yang besar Tetapi orang-orang yang Dianugerahi ilmu berkata Celakalah kalian Ketahuilah bahwa Pahala Allah Lebih baik bagi orang-orang Mumin Dan beramal salir Saya ingin berbagi cerita dulu Tentang masalah ini Supaya anda fahami ayat ini Qarun ini dulunya Orang miskin Dan dia termasuk Dari kaumnya Nabi Musa Dari Bani Israel Kemudian Kemudian Dalam beberapa riwayat Tentu disebutkan Dia Bertemu dengan Nabi Musa A.S. Lalu dia minta kepada Nabi Musa Agar mohon kepada Allah diberikan Untuk dia rezeki Tapi dia Dalam beberapa Asal disebutkan Dia rajin beribadah orang ini Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mulai berikan kepada Dia ilmu Dia bisa Mulai Bekerja di satu tempat Dagang emas Kemudian Sampai akhirnya Dia bisa menguasai ilmunya Sampai dia punya sendiri Sampai akhirnya Menjadi orang terkaya Dari kaumnya Dan dia bergeribang Dengan emas Subhanallah Ini bukan membuat dia Makin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi Makin jauh Ya Makin jauh Dia berbuat Dia ikuti tadi Mengikuti hawa nafsunya Ya Maka Dia Merasa sekarang Level dia sudah kaya Musa alaihissalam Dan orang beriman Bukan level dia lagi Level dia adalah Raja Mesir Pada saat itu Fir'aun Walaupun kufur kepada Allah Maka dia bersahabat Dengan Fir'aun Dia bahkan Ikut-ikutan Mengatur makar Dengan Fir'aun Untuk mencelakakan Nabi Musa alaihissalam Ya Padahal dia tadinya Dari kaumnya Demi Musa Dan Sebab Allah berikan Dikain justru karena Musa alaihissalam Nah ini sebabnya Kenapa dalam ayat ini Diceritakan Pada saat dia keluar Ke kaumnya Maksudnya Dibani Israel Ya Orang-orang yang pada saat itu Beriman kepada Musa alaihissalam Dia keluar Dikatakan Fizi Dia memang Sengaja memamer Kemewahannya Ya Dia dipikul Di atas singa sana Yang dia buat Dari emas Oleh orang-orang yang kekar Ya Seluruh tubuhnya Maka mahkota Dari emas Kalung Baju Segala macam Glamor sekali Memang dia tujuannya Untuk pamer Untuk sombong Ya Beda sekali Saya katakan tadi Dengan orang Kasus misalnya Abu Bakar Siddiq Orang khairai Terkenal sekali Sampai kata Aisyah Dalam sebuah riwayat Radiyallahu Anhum Radiyallahu Anha Ya Beliau mengatakan Karena Abu Bakar Ajar Quraish Hatta dakhra fi imar Abu Bakar adalah Pedagang Quraish Atau bisnisnya Bisnismen yang paling sukses Dari orang Quraish Sampai beliau masuk ke pemerintahan Baru beliau sibuk Mengurus pemerintahan Artinya beliau selalu Berdagan dan sukses Punya khairaya Makanya paling banyak berinfak Ya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Gitu kan Tapi kita melihat Abu Bakar beda sekali Beliau gunakan hartanya Dalam ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Sa'ad bin Nabi Waqqas Radiyallahu anhum Khairaya Tapi beliau sibuk Menginfakkan jalan Allah Sampai waktu Nabi SAW Dari Nabi SAW Memuji mengatakan Sungguh bagus sekali Kalau harta itu salih Halal Di tangan seorang hamba yang salih Karena mereka sibuk Menginfakkan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi bukan untuk sombong Dia tahu ini Dia nikmati Dia syukuri Kemudian dia berbagi Pada orang lain Dia sibuk dengan Kedengkiden sosial Masjid Rumah Dan segala macam Nah itu yang dimaksudkan Jadi bukan tidak boleh kaya Tetapi Tidak sampai membuat dia Lali dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Qarun Berbeda kasusnya Dia kumpulin harta Sampai banyak Dan Allah jadikan harta Itu sebagai ujian Buat dia Makin dia sombong Sampai ada utusan Nabi Musa AS Dalam beberapa Athar disebutkan Datang untuk Menagihkan Menyampaikan Agar dia mengeluarkan Zakat harta Dia menolak Dia tidak mau Karena sudah terlalu jauh Dia sampai Mangga kembali Nabi Musa AS Dia mencaci makinya Gitu kan Dan dia ikut sama Fir'aun untuk Mengatur makar Membunuh Nabi Musa AS Maka Nabi Musa Berdoa kepada Allah Agar membinasakan Dan menenggelamkan Qarun Maka Allah Buat goncangan terjadi Di istana dia Yang membuat istana dia Dengan seluruh orang Yang tenggelam Sampai kan ada istilah Harta Qarun Harta yang tertimbun Dikatakan harta Qarun Itu karena Beranjak daripada Qarun yang ditenggelamkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan pada saat itu Ada Beberapa orang Dari Bani Israel Kalau waktu Melihat lewat Yang imannya masih lemah Dia mengatakan Uh luar biasa nih Kayak orang lewat Dengan mobil yang mahal Dengan penampilan Yang glamour gitu kan Ada sebagian orang Pasti mengatakan Uh enak bener nih Jadi orang kaya Kayak dia gitu Kayak gini-gini bisa tampil Niatnya Untuk sombong Seperti dia Perhatikan Disini masalah niatnya Maka ini yang ditegur Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang disebutkan Oleh yang memenuhi Dalam bab ini gitu Tapi Kalau orang Melihat orang lain kaya Allah berikan dia Kenikmatan Lalu dia mengatakan Kalau seandainya Dan orang itu soleh Orang itu gunakan Untuk rumah Na'iyati Masjid Kegiatan-kegiatan sosial Bantu orang susah Dia pun menikmati ya Lalu dia mengatakan Kalau seandainya Saya punya harta yang sama Maka saya akan buat Ini punya keutamaan Ini berbeda sekali Dengan kasus Qarun Mudah-mudahan Ini bisa difahami Perbedaannya Karena ada sebuah hadith Nabi SAW Berbunyi Manusia itu empat Yang pertama yang terbaik adalah Yang Allah karuniai ilmu dan harta Dia punya ilmu agama Dia juga punya harta yang melimpah Lalu dia habiskan Keduanya di jalan Allah Sibuk mengajar Sibuk juga bersedekah Kemudian golongan yang kedua adalah Yang Allah karuniai ilmu Tahu ilmu agama Tapi tidak punya harta Apa yang terjadi Nabi SAW Berikan sini gambaran Dia berkata Ya Allah Seandainya kau berikan aku harta Seperti si fulan Golongan pertama Yang sibuk Ya bersedekah dengan hartanya Karena dia punya ilmu Dia tahu Maka aku akan mengerjakan yang sama Kata Nabi SAW Fahumma fi ajri sawa Maka dua orang ini Sama pahalanya Ya Kemudian ada golongan yang ketiga Yang Allah berikan harta Tapi tanpa ilmu Lalu dihabiskan di jalan maksir Kepada Allah Disko tikbar Segala macam Lalu datang golongan keempat Yang paling buruk Tidak diberikan harta dan ilmu Lalu kemudian dia berkata Bukan dia contohin Golongan pertama sama kedua Tapi dia bilang Kalau seandainya saya diberikan Seperti yang diberikan Golongan ketiga nih Yang sibuk dengan harta ya Tapi dihabiskan di jalan maksir Maka saya akan buat yang sama Kata Nabi SAW Golongan ketiga sama empat ini Fahumma fi wazri sawa Maka mereka sama dosanya Oleh karena itu Ini berbeda sekali Kalau anda lihat Ada orang kaya Sibuk menginfakkan hartanya Itu adalah positif Itu bagian daripada Ajaran agama kita Ya Dalam sebuah hadith yang lain Kata Nabi SAW Inna Allah yuhibbu Al-Ghaniyu At-Takiyu'l-Ghaniyu'l-Khafi Allah sangat suka Hambanya yang suka bertakwa Patuh kepada Allah Mengerjakan perintah Menikmati halal Meninggalkan larangan Kaya Ghani Dan juga Khafi Suka merahasiakan amal salihnya Ya Itu punya keutamaan Tapi Qarun berbeda sekali Dia dengan hartanya Malah dia Sombong Malah dia Pamer Malah dia Apa namanya Jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Maka pada saat itu Allah binasakan dia Allah tenggelamkan Seluruh hartanya Dengan dia juga Gitu kan Ada sebagian orang Bani Israel Mampada saat dia tampil Mengatakan Oh coba kami diberikan Seperti ini Niatnya sama Dengan Qarun Bukan niat orang Kaya Saleh yang berinfak Bukan Kalau itu kan positif Tadi ya Maka Berkatalah orang-orang Yang diberikan ilmu Disitu Wa qala Alladzina Utul ilma Yang mendapatkan ilmu Dari Taurat Dari Nabi Musa Sudah faham Ini urusan dunia saja Gitu Ya Kalau ada niat Maka digunakan Dalam ketaatan Bukan seperti ini Sombong-sombongan Dan glamor Gitu Dan Mereka mengingatkan Orang-orang yang di sekitarnya Yang juga miskin Yang berharap Seperti punya harta Seperti Qarun Dan sombong Seperti Qarun Kenapa kali ini Kok ngomongnya begitu Ketahuilah balasan Di sisi Allah Lebih baik Bagi orang yang beriman Dan beramal Salih Ya Maka Itu untuk ada lanjutan Ayat ini ya Diceritakan setelah itu Allah SWT Tenggelamkan Qarun Maka berkatalah Orang-orang yang kemarin Berkata seperti itu Coba diberikan Seperti Qarun Ya Mereka malah Bersyukur Tidak diberikan Seperti yang diberikan Qarun Kena khawatir Kalau niatnya sama Maka akan Ditinggelamkan Dan pada saat itu Ada beberapa orang Bani Israel Sempat menggali Di titik yang mereka Anggap Tadinya Mereka tahu itu Istananya Qarun Dan tenggelam Allah belah bumi Allah tenggelamkan semua Lalu Sampailah berita Dari Nabi Musa Kalau Allah sudah Menakdirkan Tidak akan pernah lagi Ada yang bisa menemukan Harta tersebut Allah sudah timbun Gak akan mungkin Ada yang bisa menemukannya Dan sampai hari ini Itu tidak akan Dan sampai hari kiamat Tidak akan ditemukan Harta Qarun Itu Karena memang Sudah begitu keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian beliau Mengangkat dari Yang ketiga Surah At-Takathur Ayat 8 A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Thumma Latus'alun Yawma Idhin A'nin Na'im Kemudian Kalian benar-benar Akan ditanya Pada hari kiamat Tentang kenikmatan Yang kamu Bermegah-megah Di dunia Semua kan Allah tanya Semua nikmat Sampai Mengikuti Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. Mendatangi rumah Seorang Ansar Begitu dilihat Oleh istri Pemilik rumah itu Karena suaminya Lagi keluar Maka dia gembira Sekali Merasa gembira Kedatangan Nabi S.A.W. Walaupun tiba-tiba gitu Maka dia langsung Menghubungi suaminya Dia persilahkan Nabi S.A.W. Kemudian dia segera Lari ke Kebun kurma Dan menyampaikan Bahwasannya Rasulullah S.A.W. Sedang ada di rumah Maka tanpa pikir panjang Tiba-tiba Si pemilik rumah Dari Ansar ini Memotong tangkai Kurma Yang Kurma itu Sama tangkai-tangkainya Biasanya dibiarkan Kurmanya jadi petik Kemudian nanti Tangkainya akan Bisa tumbuh lagi Tapi ini enggak Ini dipotong sama dia Sebagai bentuk penghormatan gitu Lalu datang Lalu tersenyum Dan menyambut Nabi S.A.W. Dengan gembira Mengatakan Selamat datang Ya Rasulullah Lalu dihidangkan Kata Nabi S.A.W. Sebenarnya cukup saja Kamu petik kurma biasa Tidak perlu sampai-sampai tangkainya Dia bilang Ya Rasulullah Ini ada Saya sangat gembira gitu Kemudian dia menyembeli Seekor domba Lalu dia masak Suruh istrinya masak Lalu dihidangkan Makanan yang sangat lezat Lalu Nabi S.A.W. Makan sama Bakar dan Umar Sampai kenyap Setelah itu Nabi S.A.W. Mengatakan kalimat Sungguh Demi zat yang jiwa Muhammad Dalam kegamannya Nikmat seperti ini Akan Allah tanya Nanti pada hari kiamat Oleh karena itu teman-teman Kalau Allah berikan anda Makanan yang nikmat Minuman nikmat Jangan mubazir Jangan mubazir Ya Ambil secukupnya Walaupun anda mampu Ambil secukupnya Ambil nasi secukupnya Lauk secukupnya Makan secukupnya Baca bismillah Tangan kanan Syukuri nikmat itu Dan ada lebih Ya Dibagikan kepada orang lain Dibagikan orang lain Jangan berikan kepada orang Pada saat sudah Menjelang atau mendekat Basi misalnya Enggak Berikan kepada orang Memang karena anda ingin bersedekah Maka disitu akan maksimal Pahala yang Anda akan terima tentunya Ya Jadi ini semua akan ditanya Oleh Allah S.W.T Dalam beberapa riwayat lain Air dingin pun Akan ditanyakan Oleh Allah S.W.T Oleh karena itu kita hati-hati Dari mana sumber kita dapatkan Itu kan Dan juga Pada saat kita konsumsi Ya Kita jalankan lahak Allah Eh Perintah Allah S.W.T Membaca bismillah Ya Makan secukupnya Gitu kan Kalau lebih berbagi pada orang Tidak mubazir Saya melihat kadang-kadang Ada orang yang Allah Limpahkan rezeki pada mereka Mubazirnya luar biasa Gitu Makanan-makanan masih bagus Dibuang semuanya Gitu kan Nah ini teman-teman yang punya restoran Hati-hati Saya sudah instruksikan Kami di restoran Kami di ajwat Makanan-makanan itu disimpan semua Ya Yang sisa itu Nanti kita akan Bungkus dengan rapi Ya Dan kita bisa berikan kepada orang-orang Tentu yang Yang belum rusak Ini jangan mubazir Kemarin kami datang ke Turki Saya bilang sama jemaah Karena kita dapat paket Makan pagi Makan siang Makan malam Kadang-kadang Subhanallah Makan pagi masih kenyang Tapi sudah datang giliran Makan siang lagi Makan siang Baru makan Sudah ada giliran Makan malam lagi Kadang-kadang lebih Ada banyak jemaah yang tidak makan Saya katakan dibungkus saja Ya Sempat turkit kami Mengatakan Ini Gak ada orang yang ambil Saya bilang diambil Dibungkus saja Kita bungkus Kemudian kita bagikan kepada orang-orang Karena kami pernah coba Lalu kami datang ke satu kota Namanya Ederna Ibu kota kedua Turki Uthmani Sebelum Istanbul Kami keluar Kami suruh bungkus Karena Daging-dagingnya Masya Allah gitu Dan Ada nasinya Begitu kami bungkus Begitu keluar Subhanallah Depan mata Allah perlihatkan Apa yang saya katakan tadi Nggak kita kasih orang miskin saja Di depan mata Di depan restoran tersebut Ada seorang ibu Yang Lagi ngumpul-ngumpulin Sampah gitu ya Bekas-bekas sampah Kemudian kita berikan Dengan gembiranya Dia menceritakan Bahkan dia membahasakan Dalam bahasa turki Terdimakan kepada kami Dia juga punya suami Yang sudah lumpuh Apa kalau nggak salah Memang butuh makanan gitu Dan ada juga beberapa Orang miskin yang lain Bisa dikasih Jadi Anda bisa kasih kepada orang gitu Ya Jadi kalau Anda makan Jangan semuanya langsung Dicampur Aduk Kalau Anda yakin Tidak bisa Anda habiskan Mungkin ada yang bisa Anda Berbagi kepada orang lain Ya Dan ini bagian daripada Hal yang perlu diperhatikan Karena Allah akan tanya Nikmat itu nanti Allah akan tanya Nikmat itu Ya Sama juga dengan pakaian Yang terlalu berlimpah-limpah Kalau ada pakaian Anda pakai dulu Walaupun berulang kali Dipakai Tidak ada masalah gitu Atau memang Anda Sedekahkan yang sudah lama Kepada orang lain Atau sudah Anda pakai Mungkin Beberapa kali Anda sedekahkan Dan berpunyata Nikmatin yang baru gitu Daripada harus Menumpuk semuanya Begitu banyak Yang akhirnya membuat Terlalu mubazir Tapi ingat ya La ifrot Wala tefrid Tidak boleh juga orang Terlalu berlebihan Tadi mubazir Tidak boleh juga orang Terlalu pelit Pelit Dia juga akhirnya Satu baju aja itu Dipakai sepanjang hidupnya Benar dia mampu Ini ditegur oleh Nabi S.A.W Karena pernah ada sahabat Penampilannya begitu Nampaknya sangat kumu Nabi S.A.W Tanya kepada dia Apa kau punya harta Dia bilang ada ya Rasulullah Apa harta Ditanya oleh Nabi S.A.W Dia bilang saya punya domba Saya punya untah Kata Nabi S.A.W Kalau gitu mana kau Mana kau dari bekas Nikmatnya Allah pada dirimu Harusnya nampak Dalam riwayat lain Kata Nabi S.A.W Allah suka melihat bekas Nikmatnya pada hambanya Tapi ingat Tidak membuat kita sombong Tidak glamor Dan juga Tidak kita terlalu berhitungan Sampai pernah ada sahabat Mengatakannya Rasulullah Anda sudah lihat bagaimana Allah berikan kepada saya Ketampanan Dan saya suka Dengan ketampanan rapi Apakah termasuk kesombongan Kalau seandainya saya berharap Tidak ada orang yang menyaingi saya Kata Nabi S.A.W Tidak Itu bagian daripada Nikmat Allah Asal kita tidak berharap Orang lain Celaka misalnya Artinya kita selalu menjaga Kebersihan kita Kita bukan satu hal yang salah Nah ini Intinya sebenarnya disini Bagaimana kita Memahami kalau Nikmat-nikmat yang Allah berikan Akan ditanya semuanya Akan ditanya Semuanya Jangan berbazir Sering berbagi pada orang lain Sering bersedekah Itu sangat bagus Daripada harus Numpuk semuanya Allahu'alam Kemudian selanjutnya Dalil yang keempat Yang beliau angkat adalah Surah Al-Isra Ayat 18 Yang berbunyi Audhu billahi minas syaitan Rajim Mangkana yuridul ajil Ta'ajjalna lahu Fiha ma'na sya'u Liman nurid Saya ulangi Mangkana yuridul ajil Ta'ajjalna lahu Fiha ma'na sya'u Liman nurid Thumma ja'alna lahu Jahannam yaslaha Madmuman madhura Barang sapi Yang menghadapi kehidupan Sekarang Duniawi Terus dunia dikejar Sama dia Berlebihan Bakhil Perhitungan Sedekahnya pun Pas-pasan Padahal hartanya melimpa Maka kami segerakan Baginya di dunia ini Apa yang kami kehendaki Bagi orang yang kami kehendaki Kami akan berikan kepada dia Kemudian kami sediakan Baginya neraka Jahannam Dia akan memasukinya Dalam keadaan Tercera dan terusir Jadi Hal ayat ini Perlu diperhatikan baik-baik Kita boleh Dunia ini Kita kejar Kita dapatkan Persiasi terbaik Harta Jabatan Apa namanya Makanan Minuman Jinjang pendidikan Kendaraan Tempat tinggal Tapi ingat Jangan sampai membuat kita Sombong dan berlebihan Gitu kan Jadi kita harus Faham Tentang masalah ini Tentunya Ya Jadi harus Difahami Masalah ini Kalau orang menginginkan Tambahan di dunia ini Yang sifatnya memang Adalah hal yang positif Dalam arti kata Dia mendapatkan Dia mendapatkan Dia melakukan hal yang baik-baik Dia mengejar Jabatan Segala macam Tapi tidak ada Pelanggaran agama Dan dia tunggangi jabatan tersebut Untuk Masalahat agama Ya Harta untuk masalahat agama Dengan pendidikan yang tinggi Untuk masalahat agama Untuk juga menjaga Nama baiknya dia Tidak ada masalah Maka itu Ya Insyaallah Boleh-boleh saja Allahu'alam Dan kita akan masuk Teman-teman sekalian Setelah beliau mengatakan Ayat-ayat dalam bab ini Sangat banyak dan dikenal Beliau masuk ke hadith pertama Dalam bab kita ini Dan hadithnya Urutan 496 Dari awal Belajar Berbunyi Dari Aisyah Radiyallahu Anha Beliau berkata Ma syabi'a alu Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Min khubsin syairin Yawmaini Mutatabi'aini Hatta qubit Artinya Keluarga Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak pernah merasa Kenyang Dengan roti Jawawud Selama dua hari Berturut-turut Sampai beliau meninggal Dunia Hadith ini Muttafakun alat Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Dalam-dalam riwayat yang lain Beliau Radiyallahu anha Berkata Ma syabi'a alu Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Mundu Kadimal madinata Min ta'amil Burri thalatha Layalin Tiba'an Hatta qubit Keluarga Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak pernah kenyang Dari makanan Gandum Selama tiga malam Berturut-turut Semenjak beliau Tiba di Madinah Hingga wafat Riwayat ini adalah Riwayat yang pertama Diangkat oleh Imam Nabi Dalam Bab Hidup Sederhana Kita coba Masuk dulu dalam Global makna Daripada Kedua buah riwayat ini Umur mu'minin Aisyah R.A. Menggabarkan Tentang salah satu Kondisi Yang dihadapi Atau dilalui Oleh beliau Bersama dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan istri-istri Nabi Ridwanullah Alihina Yang lain Tentunya Yaitu Beliau mengatakan Dalam riwayat pertama Keluarga Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Istri-istri beliau Aisyah menceritakan Isri-istri beliau Tentu juga dengan Anak-anak beliau Tapi disini Yang lebih khusus adalah Beliau Sallallahu alaihi wasallam Dengan para istrinya Yang serumah Gitu kan Tidak pernah merasa kenyang Dengan roti jawawut Selama dua hari Berturut-turut Sampai belum meninggal dunia Riwayat yang kedua adalah Keluarga Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak pernah kenyang Dari makanan di gandum Selama tiga malam Berturut-turut Semenjak beliau Tiba di kota Madinah Hingga wafat Maknanya adalah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Membiasakan diri Dan juga keluarganya Agar Hidup sederhana Hidup sederhana Kalaupun sampai makan Maka tidak sampai kenyang Yang berlebihan Tidak sampai kenyang Yang berlebihan Dan disini Makna riwayat ini adalah Sampai belum di Ya Diwafatkan Ini berarti Maknanya adalah Sepuluh tahun Terakhir di kota Madinah Dan Di saat itu Justru puncak-puncak Kekayaan kaum muslimin Maksudnya Keadaan muslimin Sudah berbeda dengan Kondisi di Mekah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sudah memiliki harta Memiliki perkebunan Ya Memiliki rumah sendiri Sallallahu alaihi wasallam Dan masing-masing Istri juga punya Bilik-bilik masing-masing Atau rumah masing-masing Ya Tapi disitu Nabi Sallallahu alaihi wasallam Melatih Diri beliau Dan keluarga beliau Agar kalau makan Tidak sampai Kenyang Disini maksudnya Berlebihan Ya Bukan tidak boleh makan Sampai kenyang Karena makan Orang sampai merasa cukup Atau kenyang Bisa gitu kan Tetapi ada orang yang Berlebihan Walaupun sudah Perutnya kembung Tetap saja dia Paksakan makan Dan sibuk Dari makan Kemakan yang lain Padahal sifat Orang beriman Tidak seperti itu Makna umumnya Hadith adalah Bahwasannya orang makan Lain ada Dia makan Kalaupun sampai ada Makanan paling sederhana Roti jawawut disini Atau gandum Dari gandum Maka itu juga Tidak sampai membuat Mereka kenyang Berlebihan Ya Jadi makna hadith ini Bukan berarti Seperti mana kita jelaskan Di awal penjelasan bab ya Bukan berarti Lebih utama orang lapar Tidak Ya Tapi Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sedang Menjalankan terapi ini Di rumah beliau Dan bersama dengan keluarga beliau Karena beliau mampu sebenarnya Bukan tidak mampu Saya sudah katakan tadi Sepuluh tahun terakhir Di kota Madinah Karena disini dikatakan Munduk hadimal Madinah Semenjak hadir di kota Madinah Berarti sepuluh tahun Masa kenabian beliau Sallallahu alaihi wasallam Dan disaat itu Sudah ada perang badr Yang muslimin Memenangkan peperangan Dan ada hartan pesan perang Kemudian juga ada Banyak peperangan-peperangan Yang lain Dan juga Makmur kaum muslimin Ya Pasar-pasar di Madinah hidup Mereka Hidup perekonomian Yang ada pada situ Dan boleh ada peradaban Islam Boleh ada peraturan peradaban Islam Negara Islam Kalau kita bisa bahasakan gitu kan Tapi disini Nabi Sallallahu alaihi wasallam Melatih diri beliau Dan keluarga beliau Agar tidak sampai Makan kenyang berlebihan Ya Jadi dikatakan disini Dua hari Atau tiga hari Tidak sampai kenyang Maksudnya disini Laparnya hilang Bukan dalam kondisi lapar Tapi Tidak sampai Kenyang berlebihan Gitu kan Dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Membiasakan Memakan makanan yang Ada Bukan memaksakan diri Untuk menantangkan Makanan yang tidak ada Walaupun beliau Mampu sebenarnya Tapi beliau Memakan makanan yang ada Dan itu prinsip dasar Dari awal kita bahas Sebab ini ya Jadi boleh makan Yang berkualitas Boleh video berkualitas Tapi ingat Teman-teman sekalian Ada batasan kita Yaitu batasannya Kita makan Ya Tidak berlebihan Tidak juga untuk Sombong-sombong Disini berlebihan Maksud dalamnya Tabzir Membazir ya Membuang-buang Makanan Segala macam Tidak boleh Tapi kalau ada Kita makan Dan kita syukuri Sudah kita jelaskan tadi Di sesi awal Kita sebelum Sholat duhur tadi Bagaimana Memang kita harus Bisa mengatur Berada diantara La ifrat Walatafri Tidak berlebihan Tidak juga terlalu perhitungan Ya Seperti itu Dari hadis ini Kita ambil pelajaran Yang pertama Bagaimana Aisyah Radul Anumur Ini menggambarkan Pola hidup Nabi SAW Dimana beliau Punya kemampuan Tapi beliau Sallallahu Hidup sederhana Dan menerapi diri beliau Dan keluarga beliau Agar Tidak sampai kenyang Berlebihan Tentu sampai Batas kenyang awal Artinya Merasa cukup Itu sudah Tidak ada masalah Dari pelanggaran Tapi kalau ada orang Subhanallah Sampai susah bernafas Masih saja Diisi lagi Makan ini Minum itu Sampai sudah Tidak bisa berdiri Sampai kadang-kadang Tertidur di tempat makan Karena Kenyangnya Nah ini yang boleh Berlebihan Ini yang tidak boleh Tentunya Jadi ini terapi Pelajaran pertama dari hadith yang bisa kita ambil adalah Bagaimana Umumin Aisyah Menggambarkan Pola hidup Nabi Sallallahu Sebagai seorang istri Dan menggambarkan Ini bukan menceritakan Aib rumah tangga beliau Tidak Justru ini menjelaskan Bagaimana Nabi Sallallahu Di masa keemasan beliau Sepuluh tahun Di kota Madinah Beda dengan Tiga belas tahun Awal dakwah di Mekah Yang penuh dengan Penindasan Dan segala macam Tapi Kondisinya malah Sudah punya Negara Sudah punya Perekonomian Peradaban Militer Tapi beliau malah hidup Dengan pola Seperti ini Gitu kan Kemudian yang kedua Yang bisa diambil pelajaran Daripada hadith ini adalah Bagaimana Ada Penggambaran tentang Min khubz Min khubzin Syairin Ya Dari Riwayat yang pertama Riwayat yang kedua Gitu kan To'amil bur Kalau yang pertama adalah Dari roti Roti dari gandum Kalau yang kedua adalah Makanan yang dari gandum Ya Ini Menandakan memang Makanan yang paling umum Yang paling sederhana Ya Yang bisa didapatkan Pada masa itu adalah Makanan ini Roti kan Hampir semua orang Makan roti Gitu kan Atau makanan Yang mungkin bersifat Seperti bubur Atau apa yang Dari gandum Nah ini yang paling umum Orang bisa dapatkan Karena gandum Yang Serbuk Ya Itu tinggal diseduh Dengan air panas Atau dimasak dengan air panas Sudah bisa menjadi Makanan yang mengenyangkan Gitu Dan ini sebenarnya Menggambarkan Tentang Makanan yang sederhana pun Tidak sampai membuat kami Kenyang Ya Berlebihan yang akhirnya Membuat laleh dari Ibadah kepada Allah S.W.T Anda tahu bagaimana orang Kalau kenyang sekali Lalu tidur mungkin Anda akan kelewatan Sholat malamnya Ataupun Kelewatan Sholat subuhnya Karena termasuk Faktor adalah Makan yang Sangat berlebihan Ya Dan ini yang bisa Diambil daripada Hadith Pelajaran yang ketiga Adalah diambil dari Potongan Banto Sampai Nabi S.W.T Ini menandakan Berarti pola Yang beliau Terapkan dalam Rumah tangga beliau Sampai beliau Wafat Seperti itu Keadaannya Tidak sampai Kenyang Yang berlebihan Hadith yang kedua Dari Bab kita ini Dan urutan 497 Dari awal Belajar Beruluran dari Urwah Bin Zubair Ini ponakan Aisyah Radoan bahwa beliau berkata Demi Allah wahai ponakanku kami pernah melihat hilal awal bulan kemudian hilal awal bulan lagi tiga kali hilal dalam dua bulan sementara di rumah Rasulullah SAW tidak ada api yang dinyalakan saya bertanya wahai bibi kalau begitu makanan apa yang menghidupi kalian dia menjawab dua yang hitam yaitu kurma dan air hanya saja Rasulullah SAW memiliki tetangga-tetangga dari kaum Ansar mereka memiliki Maniha Maniha disini jama'nya Maniha atau Maniha itu artinya adalah kambing ada putut nomor 438 kambing atau unta yang dipinjamkan oleh pemiliknya kepada orang lain agar diminum susunya kemudian dikembalikan lagi kepada pemiliknya jadi ada orang-orang yang sengaja beli kambing beli unta yang betina yang punya susu banyak lalu dia berikan kepada keluarga-keluarga tertentu yang dia ingin supaya mereka mengkonsumsi susunya memerah sendiri lalu kemudian dikembalikan lagi kepada mereka kambing atau unta tersebut itu disilahkan dengan Maniha atau Maniha mereka orang-orang yang punya Maniha itu yang dipinjamkan unta sama kambing yang punya susu mengirimkan air susunya kepada Rasulullah SAW lalu beliau memberi minum kepada kami hadis ini di Iwait Bukhari dan Muslim hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya bagaimana umur-umur Aisyah Raja Allah menggambarkan tentang salah satu keadaan yang mereka atau beliau pernah lewati bersama Nabi SAW beliau menggambarkan kepada Uruwa Uruwa bin Zubair adalah ponakan beliau diambil dari potongannya Wallahi yabna uhti wahai anak saudari perempuanku kenapa dia katakan ini? karena Uruwa anak Zubair bin Awam salah satu yang dijamin masuk surga Zubair bin Awam adalah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga menikah dengan saudari Aisyah dan ini Asma binti Abi Bakir ya Raja Allah itu ibu daripada Uruwa makanya dia mengatakan demi Allah wahai anak saudari ku untuk ponakanku karena memang ibunya Uruwa adalah saudari Aisyah Raja Allah dan ini pelajaran pertama yang bisa diambil adalah bagaimana Uruwa adalah ponakan Aisyah dan Aisyah menceritakan kepada dia tentang kondisi rumah kemudian pelajaran yang kedua bagaimana Aisyah menggambarkan salah satu kondisi beliau mengatakan pernah kami lihat hilal hilal itu maksudnya awal bulan kemudian tiba hilal bulan depannya kemudian tiba hilal sampai tiga hilal artinya tiga kali melihat bulan dalam dua bulan maksudnya disini adalah bulan pertama bulan kedua pas masuk bulan ketiga hilal yang ketiga itu dalam dua bulan ini berturut-turut di Syahra ini tidak ada satu rumah Nabi pun yang ada api dinyalakan maksudnya tidak masak tidak masak nah ini menggambarkan teman-teman sekalian bukan keadaan Nabi SAW kondisinya miskin susah bukan itu dimaksud disini tapi bisa kita ambil makna positifnya yaitu bagaimana Nabi SAW menerapi keluarganya memakan apa yang ada tidak berlebihan yang ada pada saat itu dijelaskan oleh Aisyah sini waktu ditanya oleh ponakanya apa yang membuat kalian bisa hidup boleh mengatakan aswadan maksudnya dua makanan yaitu kurma dan air nah ini teman-teman sekalian di masa era kita sekarang ada penelitian yang luar biasa itu bagaimana air itu memang sangat sehat dan dibutuhkan oleh manusia dan juga kurma kurma ini banyak sekali hadith Nabi SAW yang menjelaskan tentang kurma itu makanan yang mengenyangkan air juga bisa posisi itu kalau di air zam-zam kalau dikatakan juga dalam hadith air itu air zam-zam itu makanan dan minuman sekaligus sampai pernah ada sahabat Abidhal Al-Gifar tinggal di Mekah waktu pertama mencari informasi tentang Nabi Muhammad SAW sampai kalau tidak salah 40 hari 31 bulan atau 40 hari belum hanya mengkonsumsi air zam-zam saja dan bila hidup jadi memang air sama kurma ini dua hal yang sangat sehat bisa orang kalau ingin menerapi kesehatannya segala macam menggunakan terapi ini walaupun siara zahir hadith Aisyah ini menunjukkan kalau pernah di rumah kami kami tidak masak sama sekali bisa difahami juga bahwasannya memang pada saat itu tidak ada makanan yang ada cuma air sama rumah dan kami minum itu terus tapi kalau kita ingin melihat mana positifnya yang lebih positif daripada itu adalah bagaimana Nabi SAW mengajarkan keluarganya agar makan yang ada yang paling mudah dijangkau adalah air dan kurma dan adanya pembatasan dikatakan fi syahra ini dalam dua bulan artinya bukan terus menerus seperti itu tetapi di bulan ketiga bulan keempatnya ada makanan terbukti Nabi SAW pernah disajikan oleh orang-orang ansar yang makan tadi disebelikan seekor kambing yang sudah kami jelaskan tadi di sesi awal pengajian kita ini jadi pelajaran keluar dari hadith adalah bagaimana manfaat daripada kurma dan air ini sangat besar dalam kehidupan kita dan kita tahu apalagi kalau kurma ajwa yang kalau dikonsumsi tujuh butir dalam sehari maka akan apa namanya menyelamatkan kita dari sihir dan racun dan ada dokter Daim salah satu dokter yang di Mesir sekarang hidup dan beliau selalu mempertemukan alam medis ini dengan Al-Quran dan juga hadith Nabi SAW setelah satu cuplikan yang pernah saya nonton kalau anda ngerti bahasa Arab anda bisa ketik Abdul Daim beliau dokter yang sering menyampaikan penelitiannya dan secara sangat ilmiah beliau mengatakan sudah ada penelitian bahwasannya satu butir kurma kalau dikonsumsi itu bisa memenuhi sekitar 7% dari kebutuhan nutrisi kita pada hari itu artinya kalau kita konsumsi 7 butir dalam sehari itu berarti sekitar 49% sudah terpenuhi atau hampir 50% terpenuhi kebutuhan kita tinggal kita isi dengan sedikit yang lainnya berarti menandakan kurma itu sangat luar biasa dari sisi manfaatnya ini kalau saya tidak salah begitu penyampaiannya beliau yang sampaikan yang jelas teman-teman sekalian ini penyampaian tentang masalah manfaat daripada kurma dan juga air putih karena itulah yang dipakai hidup oleh Nabi SAW selain memang ini yang paling mudah dijangkau pada saat itu air putih memang semua orang bisa dapatkan dan juga kurma itu melimpaskan di kota Madinah jadi sangking banyaknya kurma sampai-sampai ya satu-satunya mungkin pada saat itu di Jazira Arab yang memberikan kuntah mereka pun makan kurma itu adalah masyarakat Madinah kalau anda ikutin bagaimana Abu Sufyan sampai mengetahui pada saat pasukan muslimin sudah tiba di wilayah beder itu karena mereka melihat ada kotoran unta yang di dalamnya ada biji-biji kurma akhirnya disitu dia tahu dia mengatakan dalam buku-buku sejarah tidak ada yang memberikan kurma tidak ada yang memberikan unta mereka makan kurma karena kurma itu dianggap di kota-kota lain yang jarang memiliki pohon kurma ataupun ada memiliki tapi tidak banyak hasilnya seperti kota Madinah mereka tidak memberikan kepada hewan-hewan mereka mereka makan untuk orang-orang untuk manusia gitu tapi di masyarakat Madinah memberikan sampai ke unta-unta mereka akhirnya Abu Sufyan mengetahui kalau ini adalah kotoran untanya muslimin yang dari Madinah karena ada biji kurma disitu jadi seperti itu keadaannya kondisi Madinah pada saat itu kurma sangat mudah untuk dijangkau kemudian pelajaran yang ketiga bagaimana keutamaan sahabat ansar yang memang selalu sibuk untuk memberikan kepada Nabi SAW dan para muhajirin makanan dan minuman dan ini tradisi mereka Allah sudah sebutkan dalam surah Al-Hashir itu mereka suka dengan orang hijrah kepada mereka di Madinah dan juga mereka selalu mendahulukan orang-orang yang datang pendatang itu walaupun mereka sebenarnya butuh sampai ada diantara orang-orang ansar yang menghibahkan rumahnya dekat rumah dekat masjid Nabi SAW dan mereka pindah di pinggiran kota Madinah ada yang tidak ada satu rumah pun kecuali ada muhajir mereka berusaha memperebutkan muhajir tersebut muhajirin masih orang hijit dari Bekka ya agar mereka mendapatkan keberkahan memberikan makan dan minum gitu kan sampai ada muhajir kalau sudah mampu mereka mau keluar mereka mau keluar dari apa namanya dari rumah orang-orang ansar orang-orang ansar merasa sedih karena mereka berharap agar jangan keluar gitu walaupun sudah mampu karena inginnya mereka mendapatkan pahala dan salah satu hal yang sering dapukan oleh orang-orang ansar mereka membawakan makanan dan minuman kepada Nabi SAW yang paling sering disebutkan itu Sa'ad bin Abu'adah RA sering kali beliau mengirimkan makanan baik untuk Nabi SAW dan juga untuk orang-orang yang ada di sufa sufa itu lokasi yang ada di di belakang rumah Nabi SAW bisa menampung sekitar 300 orang para penuntut ilmu dari kalangan orang-orang miskin sahabat Ridwanullahi Alihim dan dari sini juga kita lihat ada satu pelajaran tambahan mungkin kita katakan yang keempat tadi saya katakan tiga tapi ini yang keempat bahwasannya dalam syariat kita dibolehkan dan ini termasuk sedekah yang baik yaitu seseorang meminjamkan hewan unta atau sapi kalau unta atau kambing di sini dalam hadis tapi mungkin Indonesia bisa sapi gitu yang memiliki susu yang banyak lalu diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu ataupun orang mampu dia bersedekah dengan susuhnya dia bersedekah dengan susuhnya apakah kalau dalam hadis ini kan dipinjamkan hewan tersebut kemudian mereka perah sendiri kapan mereka butuh kalau sudah habis embingnya sudah habis kantong susunya itu maka dikembalikan kepada pemilik hewan lalu mereka memberikan lagi makan sampai berisi lagi susunya baru dipinjamkan lagi seperti itulah walaupun di zaman sekarang bisa lebih simple maksudnya kita bisa lebih memerah sendiri dan kita sudah atau kita langsung berikan susu segar yang sudah dipaket atau dipakajing dengan bagus yang kita tinggal sedekahkan ini termasuk sedekah yang baik sedekah minuman air susu kurma ini yang dicontohkan dalam hadis ini itu yang dikeluarkan oleh orang-orang ansar yang diberikan kepada Nabi s.a.w. dan subhanallah saya pada saat baca riwayat ini saya sempat terenyu dan mengatakan betapa mulianya sahabat ansar ini sampai dia bisa diberikan kesempatan oleh Allah s.w.t untuk memasukkan susu ke dalam perut Nabi s.a.w. dan para umat hati mu'minin ambil saja Allah berikan kesempatan kita seperti itu kita akan lakukan semoga Allah ikhlaskan dan kita bisa mendapatkan pahalanya kita memberikan makan dan minum kepada seorang alim ulamak saja yang ahli ibadah sudah sangat menyenangkan hati kita bagaimana dengan memberikan kepada baginda Nabi s.a.w. dan umat hati mu'minin ridwan ini Allahuakbar sebuah karunia besar Allah s.w.t kepada orang-orang ini yang sudah Allah pilih tapi kita bisa meraih pahala yang sama dengan niat kita semua sesuai dengan niatnya dan kata Nabi s.a.w. tadi sudah kita jelaskan hadithnya kalau ada orang yang melakukan kebaikan-kebaikan dengan ilmu dan hartanya lalu diikuti dengan orang yang niatnya kalau diberikan kesempatan akan melakukan hal yang sama maka dia akan dapat pahala yang sama maka semoga saja insya Allah kita bisa mendapatkan karunia tersebut baik hadith no.498 dalam bab ini berbunyi dari Abu Su'id Al-Makburi dari Abu Hurairah radiyallahu hadith ini diibatkan oleh Bukhari hadith ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita bagaimana sikap seorang sahabat Abu Hurairah radiyallahu bukan karena menolak undangan karena menolak menjawab undangan bagi daripada kewajiban karena kata ini sering Abu Hurairah kerjakan ini sering Abu Hurairah kerjakan tidak makan daging bukan berarti Abu Hurairah menolak undangan enggak tapi maknanya adalah beliau ingin memberikan pelajaran ini mirip dengan contoh sehingga saya riwayat ini pernah Abu Hurairah radiyallahu ingin memberikan nasihat kepada orang-orang di pasar gitu di kota Madinah sepeninggal Nabi SAW beliau pun masuk ke dalam pasar lalu beliau teriak dari pintu gerbangnya pasar itu sambil mengatakan wahai penduduk pasar ini sungguh kalian sudah telat gitu atau kalian terlambat warisan Nabi SAW sedang dibagi-bagi kalian masih di sini maka orang-orang pada kumpul semua beliau tahu ini mereka tahu ini adalah Abu Hurairah radiyallahu sahabat Nabi yang mulia paling banyak menukil hadith dari kalangan kaum laki-laki maka mereka mengatakan dimana dibagi-bagi warisan Nabi SAW di benak para pedagang di pasar ini pedang, perisai apalah yang ditinggal oleh Nabi SAW maka kata Abu Hurairah di masjid beliau maka orang-orang pasar pun pada pergi ke masjid dan Abu Hurairah menjaga pasar itu tetap tinggal di situ sampai hanya mereka kembali lalu Abu Hurairah bertanya apa yang kalian dapatkan mereka bilang kami tidak temukan seperti apa yang anda ceritakan oleh Abu Hurairah tidak ada warisan yang dibagikan kata Abu Hurairah apa yang kalian lihat mereka bilang kami lihat ada orang yang sedang sholat ada orang yang sedang membaca Al-Quran ada orang yang sedang menuntut saling menasihat menuntut ilmu ada orang yang lagi berfikir maksudnya ibadah-ibadah yang sedang dikerjakan kata Abu Hurairah Abu Hurairah menolak menolak undangan bagaimana memahami antara hadith Nabi S.A.W. kewajiban muslim menjawab undangan muslim yang lain dengan fisikab Abu Hurairah ini nah disini kita jawab bahwa saya memang beliau lakukan ini karena ingin memberikan pembelajaran dan bukan musayal saat itu beliau sudah kenyang sehingga beliau menetitkan pesan hadith ini tentunya selanjutnya hadith nomor 499 berbunyi dari Anas bahwasannya beliau berkata Nabi S.A.W. belum pernah makan di atas meja makan hingga beliau meninggal dan beliau belum pernah makan roti halus sampai beliau wafat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dalam riwayat Bukhari yang lain dan beliau belum pernah melihat kambing guling dengan mata beliau sama sekali disini ada putar nomor 439 yaitu kambing yang dihilangkan bulu-bulunya dengan air panas kemudian dipanggang dengan kulitnya ini adalah kebiasaan orang-orang kaya riwayat ini 499 menjelaskan informasi dari Anas Ibn Malik siapa Anas Ibn Malik pembantu Nabi S.A.W. beliau 10 tahun bekerja menjadi pembantu Nabi S.A.W. dari umur 9 tahun sampai umur 19 tahun tentunya sampai Nabi S.A.W. wafat beliau menggambarkan bahwasannya Nabi S.A.W. belum pernah makan di atas meja makan hingga beliau meninggal karena memang Nabi S.A.W. tidak menggunakan meja makan dan ini sampai saat ini sudah menjadi tradisi orang-orang Arab tidak makan di atas meja makan kecuali sebagian kecil di antara mereka kebanyakan mereka memang makan melantai jadi Nabi S.A.W. tidak pernah makan di atas meja makan karena memang bukan tradisi beliau makan di atas meja makan dan juga beliau belum pernah makan roti halus sampai beliau wafat yang dimaksud ini adalah roti yang lembut Allah bahwa alam maknanya seperti apa tapi yang jelas disini Anasib bin Malik ini menggambarkan bagaimana kehidupan Nabi S.A.W. yang sederhana dan makna riwayat yang kedua bahwasannya Nabi S.A.W. belum pernah melihat kambing guling dengan mata beliau sama sekali ini bukan musahil maknanya adalah prosesinya prosesinya prosesi kambing yang sedang dibakar atau guling yang biasanya di acara orang-orang kaya sambil mereka ngobrol sambil dibakar tapi ini bukan maknanya Nabi S.A.W. tidak pernah makan kambing karena banyak riwayat yang menjelaskan kalau makanan kesukaan Nabi S.A.W. adalah bagian paha depan kambing dan pernah Umar bin Khattab dan masuk bertemu dengan Nabi S.A.W. sementara beliau sedang memegang tulang paha kambing sambil menggigit dagingnya dan banyak riwayat yang menjelaskan para sahabat juga mengkonsumsi itu tentunya makna daripada apa yang kita sampaikan adalah bagaimana Anasib bin Malik ingin memberikan pembelajaran kepada kita tentang sederhananya hidup Nabi S.A.W. dan bagaimana memang beliau tidak menggunakan meja makan pertanyaannya apakah orang tidak boleh menggunakan meja makan tentu boleh saja tapi ini pola yang dipilih oleh Nabi S.A.W. dan tradisi yang ada pada saat itu memang orang tidak menggunakan meja makan gitu ya kemudian juga disini boleh orang makan roti yang ada atau makanan yang ada gitu tidak perlu secara khusus dia tidak mau makan hanya karena sedikit mengeras misalnya sehingga dibuang enggak dia konsumsi selama masih bisa dikonsumsi bagian daripada syariat Nabi alaihi salatu wassalam dan juga di riwayat Bukhari yang kedua Nabi S.A.W. tidak benar dengan mata kepala artinya sebagaimana dijelaskan dalam putnur tadi ya terkebiasaan orang-orang kaya sambil mau beror sambil nunggu dibanggang diselesaikan panggangan tersebut gitu tapi Nabi S.A.W. makan kalau diundang beliau datang banyak riwayat menjelaskan Nabi S.A.W. datang di acara walimah urus dan makan tadi riwayat yang kita selalu sebutkan riwayat Bukhari Nabi S.A.W. pernah datang ke rumah seorang asal dalam kondisi beliau lapar dengan Abu Bakar dan Umar dan beliau makan kambing yang baru disembelih bersama Abu Bakar dan Umar sampai beliau merasa kenyang dan beliau mengatakan sungguh ini nikmat akan Allah tanyakan nanti pada hari kiamat jadi ada riwayat yang menjelaskan Nabi S.A.W. disini masukkan dalam beliau tidak pernah duduk khusus lunggu makanan itu dimasak untuk berpesa-pesa itu tidak pernah Nabi S.A.W. lakukan yang terakhir hadith nomor 500 yang kita bahas pada kesempatan ini insyaAllah dari Numan Ibn Bashir Radiyallahu Anhumah Numan sahabat Bashir sahabat beliau berkata sungguh saya telah melihat Nabi Kalian beliau tidak mendapatkan kurma yang paling jelek sekalipun guna mengisi perutnya diribayatkan oleh Imam Muslim dan ad-daqal artinya adalah kurma yang kualitasnya jelek Numan Ibn Bashir ingin menggambarkan salah satu keadaan Nabi S.A.W. dan sudah kita katakan dari awal ini bukan keadaan Nabi S.A.W. seterusnya karena banyak riwayat beliau suka sekali makan paha kambing daging ya beliau juga suka apa namanya tharid ya roti yang dipakai kan kuah dengan ada potongan dagingnya Nabi S.A.W. juga suka yang manis-manis ya beliau pernah sering kali makan kurma sama semangka sambil mengatakan dinginnya ini ditunjuk semangka diimbangi dengan panasnya ditunjuklah kurma dan panasnya ini kurma diimbangi dengan dinginnya semangka ini jadi Nabi S.A.W. memiliki variasi makanan tapi Numan Ibn Bashir ingin menggambarkan salah satu keadaan baginda Nabi S.A.W. yang menunjukkan tentang bagaimana pembelajaran agar seseorang Muslim itu menerima keadaannya di saat ada dia bersyukur dan tidak boleh berlebihan dan pada saat tidak ada maka dia bersabar dan menikmati apa yang ada karena dunia ini sebentar dan akan dilalui Allah huay selamat menikmati selamat menikmati